Sampai saat ini kecelakaan bus rombongan ziarah dari kota Tangerang Selatan di area objek wisata gucik Kabupaten Tegal masih menyimpan misteri. Bus yang sedang dipanaskan ini dikatakan sudah diganjal dan direm tangan. Namun justru tiba-tiba melaju tanpa kendali dan jatuh terperosok ke jurang. Isu yang beredar rem tangan ini diduga dilepaskan oleh anak-anak yang ada di dalam bus tersebut. Menanggapi hal ini, Kapolres Tegal Muhammad Sajarot Zakun mengatakan informasi adanya anak kecil memainkan rem tangan masih dalam pendalaman kepolisian. AKBP Sajarot menuturkan pendalaman akan dilakukan setelah bus berhasil dievakuasi. Pihaknya juga akan melakukan olah TKP. Sementara itu saksi mata korban selamat dari kecelakaan mengatakan ia tak melihat adanya anak kecil bermain di area kemudian sopir. Saksi bernama Ayung menuturkan saat kejadian ia duduk di kursi urutan nomor 2 persis di belakang kursi sopir. Penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong dan belum naik ke atas bus. Ia menuturkan saat itu tak ada anak kecil yang bermain di area kendali sopir. Ayung mengatakan bus meluncur ke bawah hingga jatuh ke sungai saat mesinnya sedang dipanaskan. Yang menduga getaran bus dari mesin yang sedang dipanaskan ini yang membuat ganjalnya lepas sehingga bus yang sudah direm tangan ini kemudian melesat dan melaju begitu saja tanpa sopir hingga masuk ke dalam jurang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa Like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.